Akibat cuaca buruk, petani cabai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengalami gagal panen puluhan lahan pertanian cabai memusuk dan mengering akibat terus diguruh hujan, terus menerus disertai angin kencang. Sementara itu harga cabai di pasar tradisional kota Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya hanya berkisar 30 ribu per kilogramnya, saat ini sudah mencapai 70 ribu per kilogramnya. Akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, para petani cabai di desa Karangmangu, Kecamatan Karamat, Mulia, merugi. Hujan deras serta cuaca panas yang tidak menentu membuat tanaman cabai layu dan membusuk. Akibatnya para petani cabai mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar, para petani cabai memanen sebelum masa panen tiba. Selain cuaca buruk, kerusakan tanaman cabai disebabkan karena serangan hama yang membuat tanaman mereka kering dan membusuk. Diperkirakan sejumlah petani cabai gagal panen akibat cuaca buruk seperti hujan yang terus-menerus terjadi. Mungkin rusak karena cuaca ya, cuacanya memang kadang-kadang tengah hari hujan, jadi memang banyak yang busuk. Tanaman juga ini juga banyak, pohonnya banyak yang kering, terutama banyak yang kering. Ya hasilnya ini begini. Sementara itu harga cabai di pasar tradisional Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Jampi, mengalami kenaikan cukup signifikan dari harga sebelumnya yang berkisar Rp30.000 per kilogramnya. Saat ini sudah mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini cukup dikelukan pedagang sebab selain harganya yang mahal, pasokan cabai kewilaih Kabupaten Merangin juga tersendat karena pasokan cabai yang saat ini kosong. Kenaikan harga cabai keriting yang cukup signifikan dikelukan sejumlah pedagang cabai. Bahkan, akibat melambungnya harga, para pedagang harus merugi. Sebagian warga memilih cabai yang lebih murah seperti cabai setengah busuk, serta cabai yang sudah agak mengeri. Kenaikan harga cabai merah keriting ini, selain disebabkan pasokan yang kurang, pedagang terpaksa mendatangkan cabai dari luar provinsi, seperti Provinsi Bengkulu hingga Lampung. Tim Liputan, MNC Media, memberitakan.